Sport Hall atau Gedung Olahraga Porprof 2023 yang dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2022-2023 dengan nilai kontrak Rp39.833.928.000 oleh pelaksana PT Astasaka, PT Satriamas Karyatama KSO, konsultan PT Winaguna Sarana Teknik saat ini mencapai sekitar 48 hingga 50 persen. Pemasangan kerangka atap gedung sedang berlangsung dan dalam waktu dekat akan segera rampung tergantung pengiriman material yang didatangkan dari luar Pulau Bangka. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana lainnya yang belum ada akan segera dibangun. Venue pertandingan cabang olahraga pun sedang dipersiapkan selain persiapan tempat istirahat, penginapan ofisial serta persiapan pengamanan Porprof ke-6. Tidak semua cabur diselenggarakan di Kabupaten Bangka Barat. Rencananya cabur renang akan diselenggarakan di Kabupaten Bangka. Khusus venue saat ini memang sudah ada yang sedang progres berjalan, kemudian ada yang masih masuk tahapan lelang karena perlu untuk dilelang dulu, baru setelah itu dikerjakan. Termasuk dengan alat-alat lain, alat-alat pendukung pertandingan cabur itu memang ada yang kita tidak punya sehingga perlu pengadaan. Dan ini juga kadang-kadang juga karena sudah tentukan mereknya sehingga perlu dicari penyedia yang memang memiliki spek itu. Ini terkait penyiapan venue. Sedangkan untuk akomodasi saat ini sudah dibagi per titik masing-masing di sekolah-sekolah, homestay, loss man dan penginapan sudah dibagi oleh panitia di mana masing-masing atlet, masing-masing juri dan mungkin ofisial lainnya ditempatkan seperti itu. Jadi memang penyiapan sejauh ini sudah berjalan cukup minimal, termasuk juga nanti untuk pengamanan juga sudah di kemarin, sudah tampak terakhir di rekap kebutuhan totalnya. Kemudian juga kita juga mengacu pada peraturan dari yang terbaru dibiliki oleh pihak kepolisian mas ya tentunya. Nah kita dari TNI juga men-support untuk membackup bagaimana pelaksanaan Pakop di Bangka Barat ini penjara lancar sejauh ini seperti itu mas kira-kira. Untuk bangunan stadion siri sejauh mana itu persentase? Stadion itu kemarin kalau tidak salah di angka 40-an mas, 48 atau itu 48 sama 50-an. Sekitar itu itu ada untuk stadion dan GOR itu memang di angka situ. Kalau GOR itu memang tinggal menyiapkan untuk fondasi rangka, atap dan atamnya sudah fabrikasi itu. Sehingga tinggal dikirim dari Jawa ke sini. Sedangkan untuk stadion kan sudah bisa dilihat sendiri untuk tribunya juga sudah berdiri dan tinggal finishing-finishing terakhir seperti itu mas. Jadi untuk penyelidikan pro-probs itu siap digunakan gedung itu sendiri ya stadion? Siap digunakan mas. Kita berharap di bulan Juni atau maksimal Juli itu semua sudah selesai. Semua pengen selesai. Sehingga nanti tinggal Juli menuju Agustus setinggah hanya mematangkan aja untuk kita persiapan-persiapan seperti pengbukaan dan sebagainya. Diharapkan pekat olahraga tingkat provinsi dapat terselenggara sesuai rencana pada pertengahan tahun 2023. Bersamaan rampungnya pembangunan sport hall. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.